oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat mero koi hari ini saya kedatangan nih satu ekor ikan koi untuk masuk di kolam nantinya ini saya siapkan dulu untuk proses aklimasi atau penyesuaian suhu antara ikan yang dikantung dengan air yang akan bercampur nanti di tempat karantina ini saya aklimasi dulu kurang lebihnya setengah jam lah nanti saya akan tinggal sebentar ini agar menyesuaikan antara suhu yang di air kantong dengan yang di air tempat akan karantina nah seperti ini ini saya buka dulu kantongnya ada beberapa karet dua karet nih nah ini saya buka nah lalu masukkan air yang di tempat karantina ke dalam kantong diamkan beberapa menit lalu angkat ikannya keluar dengan hati-hati tentunya karena ikan baru rawan stres kalau ikan stres itu gampang sakit dan nanti tidak mau makan lalu bisa meninggoy nah ini ikannya nanti kita akan review seperti apa ya dari dekat ini saya buang dulu airnya yang ada di kantong oke ini ikannya karasi ginrin karasi ginrin ini dapat hibahan saya dari kawan untuk masuk di kolam saya seperti apa nanti hasilnya setelah masuk di kolam nah ini secara fisik ya kita lihat bentuk kepala bodi nah ini proporsional ya lumayan lah nah kepalanya juga bagus dan bodinya agak tebal ya keren buat di keeping nanti kita akan ukur saiznya berapa senti ikan ini kita akan ukur dulu untuk saiznya ikan ini disini bisa kalian lihat ya 35 senti nah ini awal kip berarti 35 senti bulan Maret tanggal 6 2024 35 senti ya untuk karasi ginrin ini nah ini dia tampak depannya oke lah ini buat kiping ya nanti saya kasih pakan agak enak sedikit kalau ada rezeki ini sobat marokoy nah bisa kalian lihat ya untuk bodinya lumayan lah ini kan belum karantina sebenarnya jadi dikirim sehabis makan jadi lumayan banyak buang kotorannya di dalam kantong nah ini udah ketemu air baru lagi itu oke mantap ya sobat marokoy mungkin untuk review daripada ikan baru yang baru datang ini yang nantinya akan saya kiping seperti ini prosesnya dan jadi ikan ini akan saya karantina beberapa hari ke depan ya agar menyesuaikan dengan air yang ada di kolam saya tentunya wabilai tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih